Faktor Baim Wong secara resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap usang istri Paula Verhoeven ke pandilan agama Jakarta Selatan pada selasa 8 Oktober. Dia tidak membantah adanya pengkhianatan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan Paula. Masalah yang memicu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi sejak satu tahun terakhir. Sambil menangis, Baim Wong mengatakan keretakan rumah tangganya terjadi setelah hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain. Ia menyeratkan bahwa ada pengkhianatan dari Paula dan seorang lelaki yang merupakan teman baiknya. Raut muka Baim Wong pun tampak sembab dan sesekali menangis saat berbicara kepada awak media di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Baim mengatakan dirinya sudah memaafkan Paula ketika pertama kali mendapati adanya perselingkuhan. Namun ketika ia mendapati adanya perselingkuhan, nomor laki-laki tersebut diubah oleh Paula menjadi nama perempuan. Diketahui sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, rencananya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di akun Instagram Paula Verhoeven, terakhir kali pada 8 Oktober sore tadi, Paula sempat mengunggah momen bersama kedua anaknya dengan caption bahwa dirinya sangat menyayangi kedua buah hatinya tersopor. Hingga saat ini Paula belum angkat suara terkait perceraiannya dengan Baim Wong.